Ketua DPC PDIP Kota Solo, Fx Hadi Rudiatmo menargetkan pasangan Teguh Prakosa Bambang Nugroho berjabat tangan dengan 270 ribu orang dalam rangka pemenangan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Solo pada pilkada serentak 2024. Pernyataan tersebut disampaikan, Fx Rudi saat pelantikan tim pemenangan di Taman Sunan Jogo Kali Jebres Kota Solo. YF Sukasno didapuk sebagai ketua tim pemenangan pasangan Teguh Bambang. Teguh Prakosa mengajak tim untuk bersatu padu dan bergerak bersama dalam rangka pemenangan kontestasi politik di kota Solo. Teguh Prakosa tahun 2024 dengan calon Teguh Prakosa Bambang Nugroho. Sebelum saudara sekalian dilantik, saya akan bertanya dan harap saudara jawab. Apakah saudara sekalian siap menjadi tim pemenangan pemilu Kepala Daerah tahun 2024 dengan calon Teguh Prakosa Bambang Nugroho? Apakah saudara sekalian bersedia menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai tim pemenangan pemilu Kepala Daerah tahun 2024 dengan calon Teguh Prakosa Bambang Nugroho? Semoga Tuhan dan Teguh Prakosa Bambang Nugroho. Semoga Tuhan dan Teguh Prakosa senantiasa memimpin kita semua dalam jalan yang benar. Agar pun silahkan duduk kembali. Pengukuhan tim pemenangan Teguh Prakosa Bambang di pinggir pengawan Solo, Sunan Jogokali. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih setinggi-tingginya pada teman-teman partai yang mendukung dan berkomitmen untuk membangun kota yang kita simpai. Harapannya kita sebagai warga masyarakat khususnya kota Surakal. Pemenangan ini diharapkan setelah dilantik, segera melakukan rapat koordinasi dengan seluruh tim bulu untuk menyampaikan program dalam hal untuk mengkampanyakan Teguh Prakosa dan Bambang. Kita berharap begini, pada saat partai buluh mendukung Teguh Bambang, PKN mendukung Teguh Bambang, PBB mendukung Teguh Bambang, dan PT Partai Garuda mendukung Teguh Bambang, ya kita harapkan satu linier, dari mulai gubernur sampai dengan wali kota. Nah sehingga tidak ada saling mencurigai. Namun demikian kalau memang itu tidak bisa dilakukan, ya ikutnya kampanye saya harapkan pada saat kampanye di wali kota. Tidak ikut di gubernur, sehingga tidak akan ada persoalan-persoalan yang muncul, biarpun kecil, nanti itu kalau ada orang yang ingin membesar-besarkan kan jadi besar. Pak terakhir tentang cabai tangan itu tadi kemana Pak? Nah tujuannya ya supaya wali kota dan wakil wali kota itu mengenal, mengenal calon-calon pendukung yang, calon-calon pemilih yang nantinya akan kita safarikan, ataupun kita kelilingkan. Seperti zaman saya dulu, ketika calonnya empat ya minimal kita harus berjabat tangan Rp85.000 sesuai dengan perolehan partai yang ada, waktu itu 38, sekian persen. Ya sekitar suaranya sekitar Rp85.000 sampai Rp100.000 lebih sedikit lah, tidak kelain. Sehingga dengan adanya target cabai tangan dengan Rp270.000, ini dikandung maksud pemilih kita kan Rp400.000 lebih sedikit. Sehingga kalau kita sudah memperoleh bisa cabai tangan Rp270.000 dan bisa menyampaikan program-program ke depan, yang disampaikan oleh wali kota dan wakil wali kota, dan juga oleh teman-teman tim pemenangan, dan nampaknya para pemilih yang masuk ke bilik itu sudah tidak ragu-ragu lagi. Nah itu kan satu target yang akan kita arahi adalah seperti itu. Kita kalau kita mau menang, kalau menang ya harus kita bekerja. Makanya jajanya teguh bambang, sapa, senyum, ceria, gembira, menang, 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 menyambut kawai itu adalah salah satu saranan untuk memotivasi tim pemenang. Kalau saya tidak mempersoalkan itu, sepanjang dalam membagi, memberikan bantuan itu, tulus ikhlas. Tulus ikhlas tanpa harus dibebani, besok kamu harus mencobrol saya. Itu silakan saja. Namun kalau sudah mengarah seperti itu, itu bisa melanggar undang-undang kampanye atau peraturan KPU tentang waktu kampanye. Karena kampanye kan tidak boleh memberi dan menjanjikan. Ini yang kemarin yang menyampaikan ke bawah itu, ya bawah itu menindaklanjuti atau tidak. Itu saja. Kita masyarakat punya hak dan kewajiban untuk menyampaikan, melaporkan saja. Ditindai ya, tindaklanjuti ya syukur, tidak juga kami tidak masalah seperti ini. Kalau antisipasi, Pak, nanti kalau kampanye mereka melakukan hal serupa? Oh, kita punya satgas yang namanya anti-manipolitik dan sembako. Ada, nanti ada. Jadi nanti kalau ada yang mau melakukan seperti itu, ada satgas saya yang menyampaikan pada saat kampanye, menyampaikan, menghalang-halangi dan sebagainya, itulah tugas daripada satgas anti-manipolitik dan sembako. Lakyat jangan dibodohi teruslah. Hanya dengan sembako, namun barang-barang naiknya lebih daripada yang diterima. Namun program dari Teguh Bambang nanti pada saatnya akan... Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.